Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Makasari Miratma Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jua Yang diberikan kelimpahan rejeki Serta kesehatan lahir dan batin Kali ini kita akan menjawab Pertanyaan Pertanyaan teman-teman Yang ada di youtube channel saya Jika ada yang sebagian Sudah saya jawab Dan yang saya bahas kali ini Yang belum saya jawab Jadi pertanyaannya Akan saya cat Atau random Jadi Yang kita bahas yaitu Pertanyaan di obat Betahistin Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Jadi jangan kemana-mana Tetap stay tune terus Di channel ini Disini ada pertanyaan dari Ali Marasabesi Pertanyaannya begini Saya setiap minum betahistin Kok tanpa sakit dan sempoyongan Jadi sebaiknya Obat betahistin ini Lihat dulu Apakah Si Ali ini Atau Pak Ali Atau Ali Apakah mengkonsumsinya itu Tanpa resep dokter Atau terdahulunya Pernah Atau terdahulunya Pernah Mengkonsumsi Obat betahistin ini Dan Setelah berbulan-bulan Itu kambuh kembali Dan lanjut Minum obat ini Dan Ataukah Hanya Mendapatkan info Dari Internet Gitu Jadi menurut saya Jika Pak Ali Marasabesi ini Minum obat ini Setidaknya Berkonsultasi dengan dokter Jika sudah Tepat Yang diberikan dokter Minum obat ini Dan merasa sempoyongan Terus Mengganggu aktivitas Si pasien Sebaiknya Konsultasikan dengan dokter Jangan menghentikannya Dengan tiba-tiba Obat itu Sebaiknya Selalu Diminum Dan dihentikan Itu Atas Anjuran dokter Karena obat betahistin ini Adalah obat keras Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Sartono Sentot Sartono Sentot Pertanyaannya begini Saya Kuping berdengu Obatnya Apa betul itu Mbak Betul Obat Betahistin ini Bisa digunakan Obat Untuk Yang merasa sempoyongan Pusing Dan Telinga Berdengu Jadi Betahistin ini Adalah Obat histamin Analog Yang berfungsi Mengatasi Kondisi Yang timbul Akibat Penyakit Menir Penyakit Menir Sendiri adalah Kondisi langka Yang mempengaruhi Telinga Bagian dalam Kondisi ini Yang menyebabkan Gejala-gejala Seperti Pertigo Tin Niputis Munculnya suara Bersir dari dalam Telinga Kehilangan Pendengaran Dan merasakan Tekanan Di telinga Bagian dalam Itulah yang menyebabkan Telinga kita Berdemu Jadi Obat ini Boleh Dikonsumsi Namun Sebaiknya Atas Anjuran dokter Kondisi Si pasien Itu berbeda-beda Nanti dokter Akan menentukan Dosis Untuk Si pasien Next Selanjut Ada Pertanyaan Planky Zome Pertanyaannya Pertanyaan Planky Zome Ini Saya sudah Minum Obatnya Dari dokter Tapi Tak kunjung Sembuh Kalau Teman-teman Atau si pasien Ini Tidak mengalami Kesembuhan Sebelumnya Si pasien Mengkonsumsi Obat ini Atau Bukan Gitu Kalau si pasien Mengkonsumsi Obat Detahistin Ini Dan tidak Mengalami Perubahan Atau Keadaan Membaik Atau Semakin Memburuk Itu sebaiknya Konsultasikan Dengan dokter Dan Juga Obat ini Ini Minum Tepat Selanjutnya Ada Pertanyaan Dap Mobile Dap Mobile Yaitu Tolong Dibalas Ya Saya Mengalami Ketidakseimbangan Jika Mengendarai Motor Dan Mobil Apakah Saya Mengertaminer Apakah Bisa Konsumsi Obat Ini Penderita Penyakit Menir Yang Mengalami Serangan Mendadak Bisa Merasakan Sebagian Atau Seluruhan Jualan-jualanya Serangan Akibat Penyakit Menir Ini Memiliki Tingkat Keparahan Dan Tingkat Pengulangan Yang Berbeda-beda Detail Dapat Mengurangi Tekanan Telinga Meredakan Atau Meningkatkan Rasa Berdengung Di Telinga Jadi Boleh Sih Mengkonsumsi Obat Ini Tapi Tetap Saya Anjurkan Berkonsultasi Dengan Dokter Karena Tingkat Keparahan Si Pasien Itu Berbeda-beda Dan Obat Yang Diberikan Dokter Kepada Si Pasien Juga Respon Individu Itu Berbeda-beda Jadi Tetap Saya Sarankan Berkonsultasi Dengan Dokter Oke Semoga Jawaban Yang Saya Berikan Membantu Teman-teman Untuk Obat Betahistin Kan Ada Sebagian Belum Sebab Saya Jawab Atau Yang Sudah Saya Jawab Tidak Saya Jawab Disini Jadi Itulah Jawaban Atas Pertanyaan Di Video Obat Betahistin Maleat 6 Miligram Jika Teman-teman Ada yang Ingin Bertanya Atau Atau Pernah Mengkonsumsi Obat Ini Gak Salah Ya Dong Komen Di Bawah Berbagi Pengalaman Kepada Teman-teman Yang Lain Bagaimana Pengalamannya Jika Mengkonsumsi Obat Betahistin Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Ya Dukung Channel Ini Untuk Tetap Like Comment Subscribe Share Media Social Teman-teman Demi Bertumbangnya Channel Ini Dan Saya Semakin Semangat Untuk Upload Video Jadi Untuk Video-video Selanjutnya Nanti Kita Akan Bahas Atau Kita Akan Jawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman Semua Boleh Juga Kritik Saran Yang Membangun Dan Boleh Juga Request Obat Apa Yang Akan Saya Review Untuk Selanjutnya Thank You For Wassalam